Alhamdulillah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Mudah-mudahan Allahumma mendengar mengharuniakan kepada kita Keberanian untuk terus-menerus memeriksa diri kita, menghisap diri kita Umar bin Khotob menganjurkan hisap lah dirimu sebelum dihisap Karena Demikian bahwa Apapun yang kita lakukan Pasti kita akan lihat balasannya Beruntung kalau kita Sangat banyak berbuat kebaikan, itu karunia Allah Tapi kalau kita banyak berbuat dosa, maksiat Namun kita tidak Tidak serius untuk Mengakui itu sebagai dosa Oh ini udah repot Orang sulit sekali berubah sebelum dia tobat Tobat itu gerbang perubahan Orang tidak usah tobat sebelum dia berani jujur melihat dirinya sendiri Jadi kalau belum berani jujur, dia tidak akan bisa menangisi dosa Artinya gerbang dari semua perubahan adalah Kemberanian untuk jujur melihat diri saya ini apa nih Makanya kalau ada foto tentang diri, bagus tuh kalau dilihat Saya ini apa Kalau itu seorang lelaki Pakai jas Misalkan dengan jabatan di kantor Saya ini lelaki apa Benarkah saya sudah jadi kepala keluarga yang benar Apakah saya jadi contoh buat keluarga saya Apakah saya sudah bertanggung jawab Mendidih keluarga, anak-anak, istri Untuk bisa dekat dengan Allah Untuk bisa pulang selamat Apakah saya memberi contoh yang baik Oh itu periksa terus Belum lagi lihat kepala ini otak isinya apa aja Ingat duniawi aja Atau ingat akhirat Mata lebih banyak melihat apa Melihat ayat-ayat Allah Kaunia, Qur'ania Atau masyid Terus periksa Sampai jujur kita pakai apa mata Lihat foto telinga Ini telinga saya apa aja Mendengarkan ilmu Sampai pujian Musik sia-sia apa aja Yang kira-kira melalaikan Ini kulit saya nanti di akhirat Ngomong apa Lihat tangan Tangan ini megang apa Kaki Wah Periksa dengan jujur Kita tahu kok Apa yang udah kita lakukan Dengan diri kita sendiri Dengan apa yang dilakukan oleh tubuh ini Kita lebih banyak tahunya Dibanding siapapun Tentu Allah yang maha tahu Lebih diantara manusia Kita yang paling tahu Karena kita yang mengejakannya Terus tanya Tanya Nah kalau Kalau kita berhasil aja jujur Ini dibalik Jujur ini teh Kamu teh orang baik Orang jelek Ahli kebaikan Ahli maksiat Ahli taat Ahli dosa Kamu teh orang jujur Atau pembohong Kamu sombong Tidak sih Sombong Atau tawadu Kamu Tukang banyak ngomong Tukang gibah Atau ahli zikir Kita tahu tuh jawabannya Berapa banyak manusia yang sakit hati Oleh dirimu Kamu Jujur enggak Rezekinya halal enggak Atau haram Koruptor bukan Maling bukan Kamu Orangnya bersih Atau tukang mendekat di zina Mata kamu Pikiran kamu Kumbuhmu Kamu jujur Atau tukang berbuat Maksiat Wah Kalau sejak Kita lihat foto Terus kita tanya Tidak usah Nunggu jawaban dari foto Tapi kita jawab sendiri Karena kita tahu siapa diri kita Kalau kita bisa mengeluarkan air mata Karena jujur melihat diri sendiri Itu rezeki yang sangat-sangat besar Karena banyaknya orang itu tidak pernah mau Jujur melihat dirinya sendiri Hasibuk Hisablah dirimu Sebelum kau dihisab itu Jarang orang yang memilikinya Banyaknya orang Lebih sibuk melihat orang lain yang salah Orang lain yang Zolim Orang lain yang jelek Sikapnya daripada dirinya Padahal diakhiratkan masing-masing Kayak suami banyak yang memikirkan Kesalahan istri ini terus Boleh Karena nanti jadi tanggung jawab suami Tapi untuk memperbaiki istri Susah Kalau suaminya tidak mengawali Dengan memperbaiki diri Sibuk melihat kesalahan anak Susah memperbaiki anak Kalau tidak diawali dengan memperbaiki diri Karena Yang akan kita pikul di akhirat nanti adalah Kelakuan kita sendiri Makanya Menghisap diri itu menjadi kunci Dan salah satu alat bantunya Lihat foto sendiri Lihat foto yang lagi gagah-gagahnya Misalkan Pakai seragam apa gitu Kamu tidak apa-apaan Apakah isinya benar Atau busuk Kamu iman kamu kuat Atau cuma ngebagus-bagusin topeng Kamu tuh Orang benar Atau ahli maksia Terus periksa begitu Sama ibu-ibu juga Dibagi kerudung itu apa Hatinya bersih Hatinya bersih atau busuk Penyayang atau pendengki Orangnya sombong atau tawadu Ujub atau tulus Orang cinta dunia atau cinta herat Itu bisa diperiksa terus tuh Dan kita akan dapat jawabannya Allah tahu kita lagi menghisap diri kita sendiri Allah tahu kita lagi mikir Allah juga tahu kita lagi merenung Tafakur Dan Allah tahu apa yang ada di hati kita Niat kita Dan mudah bagi Allah untuk melintaskan dalam pikiran kita Kejujuran terhadap diri kita sendiri Kan tidak ada yang luput Wa asiru kaulakum awidharubih Innahu alimubidati sudur Mau kau rahasiakan kata-katamu Atau kau jaharkan Allah mengetahui Isi hatimu Nah ini penting Penting ya Jadi rumusnya gini Barang siapa yang ingin Bisa merubah orang lain Atau jadi jalan perubahan bagi orang lain Keluarga yang dekat lah ya Maka kita harus mampu merubah diri kita sendiri dulu Karena sebat apapun Keinginan kita merubah orang lain Kalau kita yang gak benar Yang gak bisa Lalu Barang siapa yang ingin merubah dirinya sendiri Jadi maka awalnya adalah Harus bisa tobat Nah tobat ini Awalnya adalah berani jujur Melihat siapa diri kita sendiri Sebelum kita menyesalinya Dan memohon ampun Makanya orang-orang yang Terlalu sibuk dengan Pujian Penghargaan Dari orang lain Susah Susah sekali untuk bisa tobat Susah Orang-orang yang Senang kelihatan Lebih dari kenyataan Yang kelihatan keren Pintas Soleh Soleh Cakep Wah udah itu susah lah Orang yang sibuk Pengen dipuji oleh manusia Karena akan sibuk Membagus-bagus topeng Sejap Padahal Allah Walakin Yang Walakin Allah Yang Zuhru Ila Qulubikum Wa'amalikum Allah Melihat hati dan amal Nah begitu Hadirin Mudah-mudahan Kita punya Kesungguhan Untuk Terus Menerisik Memeriksa Diri kita Apalagi kalau kita lihat Dalam surat Memunjung Surat Al-Baqarah Lillahi maafis samawati Wa'amafirat Wa'intu budu Maafi anfusikum Al-tuhfuhu Yuhasibukum Bishillah Jadi Allah itu Menghisam Itu apa yang ada Di hati kita Itu Ya Mengazab Atau mengampuni Diampuni Atau diazab Itu kekuasaan Allah Dari siapa yang Dikehendakinya Dan Allah Tahu apa yang ada Di hati kita Itulah Ngobrolan kita Pagi ini Hisab diri Sebelum dihisab Di akhirat nanti Besok ada Pilkada Di mana-mana Ya Mudah-mudahan Para pemilih Dengan sadar Menyadari Bahwa apa yang dilakukan Pasti akan Dipertanggungjawabkan Di hadapan Allah Berkara siapa Yang nanti Jadi pemimpin Itu adalah Kekuasaan Allah Yang menentukan Tetapi Kita memilih Siapa Itu adalah Bisa jadi Amal kebaikan Atau amal keburukan Bagi kita Maka Bukan perkara Apa yang Allah takdirkan Nanti Tapi perkara Bagaimana nih Kita mempertanggungjawabkan Setiap Perbuatan kita Di antaranya Karena di Indonesia Menggunakan Cara demokratis Maka memilih Pemimpin itu Harus dipertanggungjawabkan Saran Karena memilih Ini adalah Amal soleh Dan akan Berdampak Panjang Pada kita Sehingga Para sahabat itu Para ulama itu Kalau mendoakan Pemimpin itu Luar biasa Mendoakannya Kenapa Karena Pemimpin itu Keputusannya Akan berdampak Luar biasa Berdampak Luar biasa Bagi Keadaan Secara syariat Kalau mendoakan diri Hanya buat diri Tapi mendoakan Pemimpin Kalau baik Maka kebaikannya Akan masif Dan kalau Pemimpin itu Buruk Maka keburukannya Juga akan masif Saran Satu Kita sebagai Umat Islam Pilihlah Pemimpin Yang beriman Kepada Allah Karena itulah Kuncinya Seseorang Bisa Berakhlak Orang yang Takut kepada Allah Dia akan Amanah Akan jujur Akan adil Akan berbuat Yang terbaik Kalau orang Tidak beriman Kepada Allah Tidak takut Akan azab Tidak takut Akan akhirat Maka akan Cenderung Melakukan Semena-mena Beriman Kepada Allah Akan membuat Sangat terjaga Amanahnya Dan Juga bisa Mengajak kita Beriman Kepada Allah Jadi Pastikan Yang beriman Kepada Allah Yang bertauhid Kalau orang Tidak beriman Ke Allah Selain dia Tidak takut Ke Allah Juga tidak akan Menghargai Allah Tuhan kita Dan Tidak akan Mengajak kita Untuk mendekat Ke Allah Dia sendiri Tidak beriman Kepada Allah Yang Yang hidup Yang hidupnya Benar-benar Berpegang Teguh Kepada Akhwak Akhwak Yang Contohkan Al-Quran Dan Sunnah Nabi Ya Kalau Tidak Beriman Ke Al-Quran Dan Rasulullah Nanti Ya Tidakkan Menghargai Al-Quran Dan Tidakkan Memuliakan Nabi Apalagi Memimbing Kita Untuk Memuliakan Quran Dan Nabi Tidak Bisa Karena Kalau di hatinya Tidak ada Tidak akan Bisa Melakukan Sesuatu Untuk Memuliakannya Hatinya Sejauh Tidak Menghargai Tidak Mengimani Ya Maka Pilihlah Orang-orang Yang Benar-benar Memahami Kebenaran Al-Quran Meyakini Dan Juga Benar-benar Menjadi Suri Toladani Adalah Nabi Muhammad Sallallahu Waih Assalam Nah Nanti Akan Wuju Dalam Akhwak Pilih yang Paling Bagus Akhlak Yang Jujud Amanah Dan Adil Ya Kita akan Lihat Dan Akan Nampak Dari Cara Berbicaranya Jangan Lihat Dari Topeng Duniawi Karena Pembangunan Dunia itu Penting Tetapi Rasulullah Bukan Kesana Fokus Kepemimpinan Rasulullah Membangun Keimanan Membangun Akhlak Membangun Kemanfaat Kemanfaatan Itu yang Dibangun Kebahagiaan Dari manusia Dan Keimna Dari Akhlaknya Jadi pilihlah Yang akidahnya Bagus Bersih Akhlaknya Penggulia Insyaallah Dengan Bimbingan Allah Nanti Akan Bisa Membangun Profesional Profesional Ya Kalau Jauh Dari Allah Siapa Yang Membimbing Silahkan Dimanakun Berada Pilihlah Yang Marah Dengan Pilih Orang Lain Yang Kristen Memilih Pemimpin Kristen Sangat Sangat Wajar Sebagaimana Gagak Mimpin Muslim Yang Yang Pemimpin Indus Tidak Usah Marah Pilihan Mereka Nah Juga Boleh Tenggara Kalau Menganjur Pemimpin Islam Yang Iman Bagus Bersih Akhlak Yang Mulia Dan Kempampuan Yang Baik Itulah Pilihan Kita Semoga Allah Yang Maha Dengar Mengaruniakan Pemimpin Yang Beriman Fuh Yang Bertadangan Bentar Yang Berakh Akul Karimah Yang Mampu Mengemban Amanah Ini Mendekatkan Kita Semua Kepada Allah Mengantarkan Kira Menjadi Orang Orang Yang Berakh Akul Karimah Dan Semoga Mimpin Dipilih Dengan Izin Allah Nanti Atau Orang Yang Betul Betul Bisa Menampahkan Indahnya Islam Di negeri Yang Mayur Islam Ini Allah Malik Mulk Tu'til Kam Tasha Utang Zil Mulk Mimman Ash Tu'idzu Mantasha Watul Dutlum Fiyadika Khair Inna Ka'ala Kun Hishay Mukadir Taqbal Bina Ya Karim Inna Ka'an Ami Alim Wa Tuba'al Inna Inna Ka'an Terima kasih Hadirin Melanjutkan Sekarang Tawaf Pada Bersama Ma'ah Yang akan Tawaf Pada Pula Pada Pagi Ini Sekali Lagi Terima Kasih Semoga Ada Manfaatnya Assalamualaikum Warahmatullahi